Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Muslim, kali ini kita akan menyaksikan kisah menginspirasi dari seorang legenda tinju dunia, Muhammad Ali yang dikenal tidak hanya karena kehebatannya di atas ring, tapi juga karena kekuatan imannya Kisahnya ini memberikan banyak pelajaran tentang arti kehidupan, pencarian kebenaran, dan keteguhan dalam memegang keyakinan Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua dalam perjalanan hidup dan iman kita Muhammad Ali, seorang yang dikenal dunia sebagai sosok yang berani dan kuat, menghadapi berbagai rintangan di dalam dan di luar ring Tapi ada satu momen dalam hidupnya yang lebih dari sekadar kemenangan di atas ring, yaitu saat dia menemukan hidayah Islam dan mengucapkan dua kalimat syahadat Dalam perjalanan hidupnya, Ali menunjukkan kepada dunia bagaimana iman bisa menjadi sumber kekuatan terbesar Mari kita simak kisah luar biasa dari seorang legenda yang membawa nilai-nilai Islam dalam kehidupannya Judul, Kisah Muhammad Ali dari Cassius Clay menjadi Muhammad Ali, Perjalanan Iman di Atas Ring Muhammad Ali, lahir dengan nama Cassius Marcellus Clay Jr., adalah seorang legenda tinju yang dikenal tak hanya karena kekuatannya di ring Tetapi juga karena keberanian dan keteguhannya terhadap keyakinan yang ia anut Perjalanan hidupnya bukan hanya tentang memecahkan rekor tinju, tetapi juga menemukan jati diri, keyakinan, dan misi hidup yang lebih besar Kisah Ali adalah kisah yang penuh perjuangan untuk melawan ketidakadilan, menemukan iman, dan mengabdikan diri kepada kebenaran yang membuatnya menjadi panutan di seluruh dunia Masa kecil yang penuh diskriminasi dan tekad untuk menjadi kuat Ali dilahirkan pada tanggal 17 Januari 1942 di Lusville, Kentucky, Amerika Serikat, dalam lingkungan yang saat itu penuh diskriminasi rasial terhadap masyarakat kulit hitam Sejak kecil, Cassius Clay menyaksikan bagaimana dirinya dan komunitasnya diperlakukan dengan tidak adil karena warna kulit mereka Ketidakadilan ini membekas dalam dirinya dan menumbuhkan tekad untuk melawan segala bentuk diskriminasi Kisah Ali dan tinju bermula secara tak terduga ketika sepeda kesayangannya dicuri Dengan marah, Clay kecil melaporkan pencurian itu kepada seorang polisi yang juga pelatih tinju bernama Yo Martin Melihat amarah dan tekad dalam diri Clay, Martin mengajak anak itu untuk belajar tinju agar bisa membela diri dan menjadi kuat Sejak itulah Clay berlatih dengan tekun dan keras Tinju bukan sekadar olahraga baginya, melainkan cara untuk membuktikan bahwa ia, sebagai anak kulit hitam, juga bisa menjadi juara Menjadi juara dunia dan pergulatan dengan identitas diri Pada usia 18 tahun, Clay memenangkan medali emas di Olimpiade 1960 di Roma Meskipun ia membawa pulang kebanggaan dan harapan bagi Amerika, ia masih menghadapi diskriminasi rasial yang tajam di tanah airnya Ada sebuah kisah terkenal tentang bagaimana ia ditolak masuk ke sebuah restoran hanya karena kulitnya yang hitam Bahkan setelah ia menjadi pahlawan Olimpiade Namun, alih-alih patah semangat, pengalaman pahit ini justru membuat Clay semakin kuat dalam tekadnya untuk menantang ketidakadilan Dengan cepat, ia melangkah ke dunia tinju profesional Dan dalam waktu singkat, ia dikenal karena gaya bertinju yang unik serta keberanian yang luar biasa Pada tahun 1964, saat usianya baru 22 tahun, Clay berhasil memenangkan gelar juara dunia kelas berat dengan mengalahkan Sonny Liston Tapi, kemenangan ini membawa lebih dari sekadar gelar bagi Clay Ia membawa perubahan besar dalam hidupnya Pertemuan dengan Islam dan pengucapan syahadat di hadapan dunia Setelah menjadi juara, Clay mengalami titik balik dalam hidupnya yang membawanya untuk memeluk Islam Di tengah ketenaran dan sorotan dunia, ia mulai merenungkan identitas Dan tujuan hidupnya Pencariannya akan makna hidup membawanya pada pertemuan dengan Komunitas Nation of Islam NOI Sebuah gerakan keagamaan yang pada saat itu dipimpin oleh Elijah Muhammad Clay mulai mendalami Islam melalui komunitas tersebut dan merasakan bahwa ajaran Islam memberikan jawaban atas kegelisahan hidupnya Islam menawarkan keadilan, persaudaraan, dan kesetaraan Sesuatu yang sangat dihidam-hidamkan oleh Clay setelah sekian lama hidup dalam lingkungan penuh prasangka Kemudian, ia mengumumkan kepada dunia bahwa dirinya telah memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Muhammad Ali Yang bermakna yang terpuji Namun, yang paling mengejutkan dunia adalah ketika Ali mengucapkan dua kalimat syahadat di atas ring usai memenangkan gelar dunia kelas berat Dengan emosional, ia menyatakan keimanannya dan mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya, serta Muhammad adalah utusannya Ali dengan penuh keyakinan menyatakan Saya percaya bahwa Allah adalah Tuhan dalam hidup saya dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah Pengumuman ini mengejutkan banyak pihak di Amerika Sebuah negara yang saat itu masih memiliki prasangka besar terhadap Islam dan kaum Muslim Namun, Ali tidak gentar Baginya, memeluk Islam adalah panggilan jiwa yang tak bisa dibendung Meskipun ia tahu bahwa keputusan ini akan membawa konsekuensi besar dalam hidupnya Keberanian menolak perang dan konsekuensinya Sebagai seorang Muslim, Ali menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya Salah satu ujian terbesarnya datang pada tahun 1967 ketika ia menolak untuk ikut wajib militer dalam perang Vietnam Ali menolak dengan alasan bahwa perang tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam Dan bahwa ia tidak ingin terlibat dalam pembunuhan yang tak ia percayai Ali dengan tegas berkata, saya tidak akan melawan mereka yang tidak pernah mengganggu saya Tidak ada orang Viet Cong yang pernah memanggil saya dengan julukan rasis atau menyerang saya Saya tidak akan membunuh orang miskin dan tertindas hanya karena mereka berbeda Keputusan ini membawa Ali pada konsekuensi yang berat Ia dijatuhi hukuman penjara, dicabut gelar juaranya, dan dilarang bertinju selama beberapa tahun Namun, Ali tak pernah menyesali keputusannya Baginya, iman dan prinsip adalah hal yang jauh lebih penting daripada ketenaran atau uang Keberaniannya menghadapi ancaman dan hukuman membuatnya menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan Dan ia menjadi inspirasi bagi orang-orang yang memperjuangkan kebenaran di seluruh dunia Pengaruh besar Ali dalam dunia Islam dan dunia Barat Muhammad Ali tidak hanya menjadi seorang ikon tinju Tetapi juga figur yang menyuarakan pesan keadilan dan perdamaian Ali menunjukkan kepada dunia bagaimana seorang Muslim bisa menjadi teladan yang kuat dan damai di tengah-tengah prasangka dan diskriminasi Ia menggunakan ketenarannya untuk memperkenalkan nilai-nilai Islam yang sebenarnya kepada masyarakat Barat Yang pada saat itu masih dipenuhi prasangka negatif terhadap Islam dan kaum Muslim Kisah Ali menginspirasi banyak orang, terutama komunitas Muslim di seluruh dunia Bagi Muslim Amerika, Ali adalah contoh nyata dari keberanian untuk menunjukkan identitas keislaman tanpa rasa takut Dan ia juga memperlihatkan bahwa seorang Muslim yang taat bisa memberikan kontribusi besar kepada dunia Warisan Muhammad Ali lebih dari sekadar seorang juara Pada tanggal 3 Juni tahun 2016, dunia kehilangan Muhammad Ali yang meninggal dunia pada usia 74 tahun Ia meninggalkan warisan yang abadi, bukan hanya di dunia olahraga, tetapi juga dalam dunia spiritual dan sosial Ali dikenang sebagai seorang Muslim yang tegar, seorang pejuang keadilan, dan seorang manusia yang tak kenal lelah dalam memperjuangkan kebenaran Hingga kini, kisah hidupnya tetap menjadi inspirasi bagi mereka Yang memperjuangkan iman, keadilan, dan keberanian Muhammad Ali mengajarkan kepada dunia bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari otot atau kecepatan Tetapi juga dari keteguhan hati, prinsip, dan keyakinan yang kokoh Ia adalah bukti bahwa agama bisa menjadi sumber kekuatan yang besar dalam menghadapi dunia yang penuh tantangan dan ketidakadilan Bagi Ali, menjadi Muslim bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang menjadi manusia yang berpegang teguh pada nilai-nilai kemanusiaan Warisan Ali terus hidup di hati jutaan orang di seluruh dunia Ali adalah bukti bahwa iman bisa memberi kita keberanian, keteguhan, dan ketulusan untuk menghadapi dunia dengan kepala tegak Tidak peduli seberapa besar tantangan yang ada di depan Hingga kini, kisah Muhammad Ali menjadi simbol harapan bagi mereka yang berjuang untuk menemukan identitas, keimanan, dan keadilan dalam hidup mereka Itulah perjalanan spiritual dari seorang muwalaf bernama Muhammad Ali Dari kisah Muhammad Ali, kita belajar bahwa hidayah Allah dapat datang kapan saja dan kepada siapa saja Ali mengajarkan kita untuk berani mencari kebenaran dan tidak ragu dalam menyuarakan keyakinan, walaupun harus menghadapi berbagai tantangan Keyakinannya pada Islam memberikan kedamaian dalam hidupnya dan menjadikannya sosok yang dihormati dunia Semoga kita juga bisa terus memperkuat iman dan mendekatkan diri pada Allah, meskipun ada rintangan di depan Allahuaklam bisawaf, demikianlah kisah inspiratif dari Muhammad Ali Seorang legenda yang tidak hanya dikenal karena prestasi duniawinya, tapi juga karena dedikasinya kepada Islam Semoga kisah ini menambah keimanan dan keteguhan kita dalam menjalani hidup sesuai ajaran Islam Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar sahabat tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya Terima kasih sudah menyaksikan, dan akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton